Presiden Joko Widodo menggelar open house perayaan Idul Fitri di Istana Kepresidenan pada Rabu lalu. Selain dihadiri jajaran menteri dan pejabat, warga masyarakat dan para penyandang disabilitas juga turut berkesempatan bertemu langsung dengan Presiden dan Wakil Presiden. Kita ini langsung tugas karena saat libur lebaran ini justru peningkatan kunjungan wisata ini secara signifikan meningkat tajam. Jadi insya Allah kita akan langsung bertugas sampai nanti mudiknya selesai atau arus baliknya selesai karena kita perkirakan ada lonjakan kunjungan sampai meningkatnya 40-50 persen dibanding tahun yang lalu. Ya, pertama saya juga ingin mengucapkan secara langsung pertama kepada Bapak Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iryana dan keluarga besar dan tentunya juga senang tadi bisa bersilaturahim dengan bukan saja sesama anggota Kabinet Indonesia Maju tetapi juga dengan para tokoh yang lainnya dan masyarakat semoga Idul Fitri 14-45 Hijriah ini membawa keberkahan, kebaikan dan juga kebahagiaan untuk kita semuanya. Alhamdulillah dengan Open House Bapak Presiden juga memberi kesempatan baik kepada kita semuanya yang bekerja langsung dengan seluruh para menteri bisa bersilaturahmi dengan Bapak Presiden dan Ibu Iryana dan kemudian juga bisa memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa menyampaikan dan merayakan Idul Fitri di Istana Negara ini. Pengen banget ya Pak, pengen banget silaturahmi sama Bapak Presiden. Saya mau ucapkan selama dari Raya Idul Fitri, selamat lebaran begitu. Oh saya merinding Pak, merinding, ketekan saya. Pertama kali saya ketemu sama Bapak Presiden. Udah ketemu sama Pak Jokowi, udah selama. Tadi sempat ngobrol atau nanya sesuatu? Enggak sih, enggak sempat soalnya kita pasti, karena banyak antrian jadi ya kita langsung gitu. Namanya udah senang banget ketemu Pak Jokowi. Saya baru ketemu dan cium tangan sama Bapak tadi. Saya sedih dan terbaru sekali Bapak. Terima kasih untuk pengabdian Bapak selama ini untuk Bang Isra dan Negara Indonesia.